Musola Al-Ikhlas laksanakan kurban, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 masih sangat antusias dalam melaksanakan kurban. Menurut Ambrizal Rengganis, untuk tahun ini, Musola Al-Ikhlas hewan kurban mengalami peningkatan. Tahun kemarin hanya 5 ekor sapi, untuk tahun ini sebanyak 8 ekor sapi dan 2 ekor kambing, dan wali kota Padang dalam pelaksanaan kurban dalam tahun ini. Dan juga ASN dari Pemko Padang ikut kurban di Musola Al-Ikhlas ini, isi kupon yang dibagi 290 dengan berat 2 kg per kantong, yang secara langsung dibagikan ke masyarakat. Ya, padahal-padahal saja, wajib lah celia itu, tanggungan kan lah. Jadi, itulah menemukan ke awak, pasal memang semangat membantu, kemudian berkorban, kemaka bersamaan di warga masyarakat awak di Minangkabau, di Kota Padangko, luar biasa. Itulah buktinya. Dibandingkan jumlah peserta kurban tahun kemarin dengan tahun sekarang, ada peningkatan 2 ekor. Kalau tahun kemarin ada 6 ekor sapi, sekarang 8 ekor sapi. Tambah 2 ekor kambing dari dompet 2 pasang galang. Artinya apa? Tidak mempengaruhi COVID-19 ini. Semangat berkorban masyarakat Kuala Pasar Kuala Kadang. Juga ada 2 ekor sapi dari ISN Kuala Kadang, 1 ekor sapi dari PDM Padang. Ini peningkatan yang terjadi di masyarakat kita. Dan juga semangat berkorban inilah yang perlu kita puji kepada masyarakat dan tidak mempengaruhi sama kuala-kuala padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.